Kesana IYAH! HADUH! Saltem nih Udah 20 aku obatin ya Ini kamu nomor-nomor kayak gini harus diobatin Ntar makin sakit loh Amu gapapa beneran Gapapa gimana Rafa kamu banyak-banyak kok Aduh sini 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 Udah aku misi-misi Ini baru sakit Sakit-sakit maaf Sayang maaf jangan merah ya aku sengaja Sayang Sayang kok diem sih Merah ya? Pikiran apa? Pikiran cewek lain ya? Aku tuh baru sadar Belangan ini kita semakin jauh Kita gak pernah setikat ini lagi Tapi hari ini happy Karena kamu perhatiin aku Kapan sih karangnya? Apa sih? Kesok menhibur deh mas Aku serius beneran Ya selama ini aku terlalu sering emosi sama kamu Marah-marah sama kamu Harusnya aku menjagain kamu Melindungi kamu Karena kamu kan istri aku Ya tapi kamu kayaknya gak pernah sayang sama aku deh Ya itu cuma pikiran kamu aja Ya kamu tau sendiri kan aku pergi sama Nabila Karena Nabila itu ibu dari anak-anak aku Jadi pembohon kamu jawabnya pikiran yang buruk Selamanya aku berusaha untuk setia sama kamu Karena aku gak pengen ngulang kesalahan yang pernah aku lakuin Aku pernah pergi anak aku jadi suami Nabila Ya kamu juga beranak kira-kira aku kan? Udah ya? Kita gak usah kita selalu Kita anggap aja semuanya pelajaran buat kita Seperti habis dirimu lebih baik Jadi aku meyakin Mau tetep pertahanin aku Dan mau ngomongin semuanya lagi dari awal Kamu kan? Kamu kan? Kesalah Giaaa Aduh Saltem nih Aduh 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 Ada adegan dewasa lagi Bikin jiwa jomblo saya meronta-ronta aja Banggu banget ya? Banggu banget ya? Tau gak? Ini gue jadi banyak nyumbu Ya ini nih bu Ya maaf Sebenernya tuh Saya seneng Lihat bu bos sama pak bos romantis loh Cuman jangan ngerasa dunia milik berdua doang dong Yang lainnya cuman ngekos Masa tadi saya ditinggalin di parkiran pemakaman Saya jadi pulang jalan kaki Ya maaf Saya gak masuk tinggalin kamu Bu bos inget Kalo lagi happy tuh Biasa aja kalian Gak usah berlebihan Ntar kalo lagi sedih Ngamuk-ngamuk Yuk ngeledek ya Males banget Kamu kok gitu sih Nyumpahin saya gak? Engga Saya sama masaknya saya baik-baik aja Sekarang lawan saya itu mas Erwin Menurutun caranya saya harus balas dendam sama dia Yes Kalo itu Saya setuju bu bos Pokoknya saya akan dukung bu bos 100% Kau udah ngomong sama Erwin Aku udah blok nomornya dia sih Jadi aku udah gak komunikasi lagi sama dia Kau beneran gak mau terimu sama Erwin lagi? Aku udah kehilangan Zura Aku gak mau kehilangan Hanabi dan kamu Gari-gari sama Erwin lagi Aku rasa bersengin dan kamu Aku bersyukur banget Karena sekarang mas Erwin jadi tulus banget sama aku Harusnya dari dulu aja aku bersikap kayak gini Karena ternyata ini beneran bisa bikin aku bahagia Karena ternyata ini beneran bisa bikin aku bahagia Tadi kan muter itu kan nemenin mas Albi tidur Biasanya muter duluan yang tidur Eh ini malah enggak Mas Albi yang kulus duluan muternya gak bisa tidur Karena khawatir mikirin ajusi sama ibu Maaf ya ma jadi ngerepotin Gak apa-apa Nabila Yang penting kalian sekarang udah pulang kan Bimu tolong bangunin Albi ya Sekalian bilangin pas Supri kita mau pulang Iya bu Mama sebetulnya masih kangen sama kalian Masih ingin berlama-lama disini Dulu aja Waktu Mama mau merestui hubungan aku sama Nabila lama banget Terus pas kita pisah Mama sekarang kebingungan Kamu daripada ngeledekin mama Mendingan kamu cepetan dibalikan sama Nabila Aku setuju itu Maaf Bu Nabila Semuanya sudah rapi Ma Papa Nanti aku bakal sering-sering main kesini kok Penyeran ya Iya Ya udah kalo gitu kita pulang dulu ya ma Iya Ya udah Nabi Saya pulang dulu ya bukan Ya Hati-hati ya Hati-hati ya Assalamualaikum 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 Salam Hati-hati 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 Pak Supri Hati-hati Hati-hati Mama jadi kangen sama Omar Gomba Maura dan juga Zora Ketang-kangen sama celoteh mereka Fir Iya ma Aku juga Aku gak nyangka kalo Zora secepat itu menisul Maura aku Fir Kamu seandainya Kamu seandainya Nabila resmi bercerai dengan Erwin Kamu berencana balik lagi sama Nabila Rujuk Aku sih maunya gitu ma Tapi apa menurut mama Di hatinya Nabila itu Masih ada aku ma Mama yakin Nabila menjaga hatinya untuk kamu Ya ma Aku Aku pasti akan mengejar Nabila lagi Karena aku sudah kindahkan Zora Dan aku juga gak mau kindahkan Nabila Nabila buat aku adalah Separuh nyawaku Dan Aku gak akan biarkan sampai Dia pergi dari hidup aku Terima kasih doang Kamu bisa memulai hidup baru sama Nabila Seperti diundang Ya ma Ayo kita masuk udah malam Ya ma Kenapa mobil itu parkir disitu ya Jangan-jangan itu mobil anak buahnya Erwin Bir Ada apa? Mama gak perlu aku kasih tau Kalau ada mobil yang mencurigakan Sengaja menguntit di depan rumah Aku gak mau bikin mama jadi khawatir Gara apa-apa mama, yuk masuk Terima kasih telah menonton Bos, setelah ini apa yang harus saya lakukan Bos? Jangan gegabah Kamu jalankan sesuai dengan perintah saya Jangan coba-coba melakukan di luar dari perintah saya Saya gak mau cuma jadi kacang Dan yang lebih penting Saya gak mau diam-diam polisi menyelidiki bisnis saya Kita akan ketahuan Kita hanya perlu mundur satu langkah Untuk mendapatkan seratus langkah kemenangan di depan Siap Bos Tujuan aku kesini mencari Nabila Ironisnya Nabila yang masih berstatus istri sah aku Memang kesini dan membawa anak-anaknya Buat bertemu dengan mantan suaminya Aku bersumpah Akan membuat Nabila dan Firman menyesal Karena sudah berani mempermainkan aku Sejak Zora pergi aku jadi susah tidur Aku kangen banget sama Zora Memangkan kamu nak I miss you sudah Ini siapa yang ngirimin video tengah malam kayak gini Nomornya juga gak jelas Siapa yang ngirimin video ini Kenapa nih orang bisa tau Waktu aku nyengkep Mali dari sana Aku harus tau Siapa yang ngirimin video ini Dan masyarakat gak boleh tau soal ini Sampai jumpa Sampai jumpa